Kita juga peninggalan era Belanda, tidak mencapai aja. Di sini Belanda juga meninggalkan... Sungai Kumitir, ini sungai Kumitir, setelah barat, desa Kumitir. Nah, kita masih menusuri peninggalan-peninggalan yang ada di situs Kumitir. Kita berada di sisi baratnya Makam Kumitir, yang tidak ada eskavasi. Sisi-sisi paling barat, tidak ada eskavasi. Kita berada di sini, berada di batas desa, atau akses yang menuju ke trawulan peninggalan zaman Belanda. Kita mereview yang ada di desa Kumitir. Itu benar-benar masih ada peninggalan era Belanda, zaman Belanda. Satu-satunya akses, yaitu ada pengairan irigasi yang masih ada. Peninggalan era Belanda, yang di desa Kumitir. Nah, kita zoom. Nah, itu kelihatan. Tapi, button fungsi, enggak? Kita fungsi, tidak fungsi. Kita ditemani lagi sama Mas Bagung. Cang Bagung. Warga Mendo, desa Kumitir. Menusuri. Desa Kumitir. Yang penuh dengan misteri. Itu ada gerumbul yang sisi utara. Nah, itu sebutannya orang sini itu Watukuncur. Di sini Belanda juga meninggalkan buah jembatan yang ada di desa Kumitir. Kemungkinan ini dulunya, dulunya itu antara Trawulan dan Jatiretjo. Kemungkinan ini akses jalan besar. Kempatasan desa Kumitir dengan desa Kraton. Desa Kraton. Ini subhan komitir. Barat. Desa Kumitir. Itu makam yang ada di sini. Akses jembatan ini yang menuju ke kecamatan Rauulan. Menuju desa Kraton. Satu-satunya era peninggalan Belanda yang masih ada sampai saat ini. Itu ada yang rusak, yang di atas. Yang sisi timurnya ini masih wutuh. Itu menuju ke arah Jatiretjo, Kumitir. Rintunya maling berperan tadi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.